Kita ke informasi selanjutnya, Mirsa, film Sri Mulat, Hil Yang Mustahal, diputar di Kota Solo, tempat grup Kelawak Regendaris, ini pertama kali didirikan oleh Teguh Selamat Raharjo pada tahun 1950 silam. Film produksi MNC Pictures bersama dengan IDN Pictures ini ditonton langsung eksekutif chairman MNC Group, yang juga ketua umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, bersama wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Eksklusif screening film Sri Mulat, Hil Yang Mustahal, di Kota Solo, Jawa Tengah terasa sangat spesial. Pasalnya Solo menjadi kota bersejarah bagi grup Kelawak Regendaris ini, karena menjadi kota di mana Sri Mulat pertama kali didirikan. Eksekutif chairman MNC Group, yang juga ketua umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, bersama wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, berkesempatan nonton bareng film bergenre biopic komedi, produksi MNC Pictures, dan IDN Pictures ini. Bagus, lucu, natural, dan tentunya saya pun juga baru tahu sejarah daripada Sri Mulat seperti itu. Sri Mulat kan asalnya dari Solo, jadi tentunya nonton bareng di Solo ini satu hal yang sangat penting ya, karena asal-asalnya dari sini. Bagus, bagus, lucu banget, dan saya senang sekali ya tadi ada ditampilkan misalnya pasar gede, ditampilkan juga gedung wayang orang, ya secara tidak langsung ini juga mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di kota Solo. Film ini menceritakan tentang perjalanan karir kelompok lawak legendaris Sri Mulat yang diangkat ke layar lebar. Film ini juga memberikan banyak pelajaran hidup, mulai dari persahabatan, kekeluargaan, hingga mengatasi permasalahan keuangan yang dialami grup lawak legendaris pada masanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.